Salam, 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 salam hari Senin ketemu lagi di channel Sayur Bening Hari ini udah Senin lagi ya jadi beberapa minggu lalu karena saya operasi sampai selasa nggak upload video Nah mudah-mudahan mulai Senin ini bisa lancar lah ya saya upload video Semoga tetap sihat Ini masih masa pemulihan recovery Tapi puji Tuhan Termasuk mujijat Badan saya cepat ini ya Saya juga gak tau kuasa Tuhan lah ya Dimana saya operasi Ya masih sakit sih Saya masih minum obat anti sakit ya Karena paru-paru sebelah kanan ini di operasi Diangkat Kanker saya ya Nanti mungkin tahun depan Sebelah kiri lagi gitu Itu yang harus hadapi Nanti lah ada waktu itu saya bahas Kalian encourage Buat anak-anak muda Mungkin tadi minggu nanti ya Itu saya bahas sedikit Jadi hari ini Senin tadi Weekly candle nya lumayan bagus Nutup ya 19.05 19.05 Jadi kemungkinan minggu ini agak bagus Tapi ini dia Sekarang Tunggu saya buat video ini Sekarang saya buat video Market cap di 931,6 billion Volume 47,8 BTC dominance di 39,8 Ya Bitcoin di 19.332 Ethereum 1.345 Ethereum yang lumayan naiknya ya Justu Ethereum ada 2,6% Dalam 24 jam Kenaikannya BTC 0,73% ya Ethereum yang lumayan BNB Terus CJ tahan terus Itu ya CJ tahan terus Kuat dia bertahan Disitu Ya XRP juga gak banyak Ini Dropnya cuma 0,34 Ya Mungkin nanti akan hijau XRP boleh Jadi Market hari ini Kalau dilihat dari Penutupan Ya Ya Sausnya harus ke atas Dalam minggu ini Hari apa Kita gak tau Karena juga ada Event-event ini Jadi Kemungkinan market Di minggu ini Market rada anomali Kemungkinan Saya lihat Akan Rada anomali Market ya Kayaknya Minggu ini Bakal gak sesuai Biasanya kan Dia ada Jalurnya Ngikut ya kan S&P Nasdaq Merah Dia ini Atau Dollar Merah Tapi kayaknya Minggu ini BTC bakal gak ngikut Itu Ya Bakal ada anomali Saya lihat Kita lihat lah Nanti ke depannya Di market sendiri Hari ini Baru Senin Buka Itu yang agak Anjok Saham Hongkong Saham Hongkong Dari minggu kemarin Itu Anjok terus Hari ini Senin buka Anjoknya juga Langsung Longsor gitu Hanseng Saham Hanseng Hari ini juga Buka Emas agak Merah tipis Kemungkinan Malam ini Dollar Bisa menguat Lagi Hari ini Asia Agak menguat Ini saya buat Video tadi Dollar Menguat Sedikit Lumayan Hijaunya Ada di Kisaran 30 poin Gitu Malam ini Kalau market Amrik Buka Dollar Agak Menguat Hijo Kayaknya Malam ini Emas Masih akan Koreksi Merah Saya rasa Gitu Nah Disitu Mungkin BTC Justu Bisa aja Hijo Gitu Minggu ini Jadi Saya lihat Mungkin Bisa aja Minggu ini Dites Ke 20 ribu Hari apa Kita Gak Tahu Kita Lihat Bisa aja Dites Sampai Ke 20 ribu 400 500 Dalam Minggu Minggu Ini Kemungkinan Ya Itu Bisa Terjadi Gitu Tadi Nutupnya 19 500 Walaupun Sekarang Ditarik Turun Dikit Nanti Bisa aja Dia ngeban Balik ke atas Gitu Ditarik Ke bawah Dulu Buat Ekor Mungkin Jadi Market Hari ini Ya Kalau Saya Kemungkinan Bisa Up Ya Cuma Kalau kalian Mau main Up Bull Gitu Ya Agak Gimana Ya Kalian Pikirkan Sendirilah Hitung Hitung Dikit Tapi Saya Sendiri Yakin Dalam Minggu Ini Market Akan Dicoba Dibawa Ke 20.000 Atau Ke 20.400 500 Bisa Saja Gitu Tapi Ya Nanti Ini Karena Dia Ada Tahap Tahap Tadi Saya Cek Event Untuk Minggu Ini Antara Kamis Jumat Itu Kamis Ada GDP Tapi Yang Jadi Acuan Itu Jumat PCI PCI Itu Yang Salah Satu Indikator Penting Buat Si Jerome Powell Karena Jerome Powell Juga Pernah Bilang Dia Lebih Percaya Lihat PCI Daripada CPI Gitu Dia Lebih Sebenarnya Kalau Jerome Powell Itu Saya Lihat Dalam Mengambil Keputusan Menaikkan Interstate Dia Lebih Fokuskan Employment Rate Dengan PCI Itu Dua Saya Lihat Lebih Fokus Kesana Selama Employment Rate Masih Kuat PCI Juga Kalau Indikator Masih Naik Dia Masih Akan Tekan Gitu Tapi Kalau Lihat Tadi Sebentar Saya Tadi Ada Cek Forecast Core Justru Ada Turun Dikit Yang Lalu 0,6 Ini Dia 0,5 Forecast Gitu Jadi Core Yang Penting Disitu Kalau PCI Agak Naik Dikit Gitu Kita Lihat Disitu Jumat Akan Volatile Nanti Minggu Ini Ada Sedikit PMI Mungkin Agak Bagus Malam Ini Saya Rasa Market Akan Hijau Malam Ini Sekarang Saya Buat Video Agak Merah Dikit Ditarik Ke Bawah Setelah Nutup 19570 Tadi Pagi Ini Sekarang Saya Buat Di 19 300 Sekian Agak Merah Dikit Ya Buat Ekor Dululah Mungkin Nanti Baru Dia Sorong Lagi Ke Atas Gitu Saya Rasa Hari Ini Akan Hijau Gitu Jadi Kita Lihat Market Kondisi Gitu Kita Nggak Perlu Terlalu Ini Nggak Ada Yang Tanya Kok Mau Serok Ber Dimana Ini Jangan Dulu Karena Tadi pagi Sebelum Nutup Candle Bayang Tanya Pas 19 Tiba Tiba Disorong 19 500 Langsung Ada Yang Tanya Pas Saya Bangun Saya Lihat Ada Yang Tanya Kapan Masuk Ber Gitu 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 Jangan Ini Saya Just Wanti Wanti Minggu Ini Akan Dicoba Disorong Ke 20 Atau 19 20 Atau 20 400 Bisa Dirites Kesana Lagi Gitu Ya Kalau Tadi Weekly Nutup 19 500 Apakah Ini Bull Trap Bisa Tapi Nggak Sekarang Gitu Jadi Kalau Saya Coba Di Ini Andai Kata Dia Dalam Hari-hari Kedepan Ini Karena Kelihatan Tadi Pagi Sebenarnya Volume Kecil Gitu Yang Sorong Itu Saya Yakin Sekali Bandar Market Maker Gitu Ya Market Maker Yang Sorong Gitu Kenapa Dibuat 19 500 Nutup Mungkin Minggu Minggu Ini Market Akan Rada Anomali Naik Turun Juga Kayaknya Gitu Bisa Sorong Ke Atas Dia Banting Lagi Ke Bawa Gitu Ya Terjadi Viset Recovery Gitu Volatile Begitu Bisa Aja Gitu Minggu Dalam Minggu Minggu Ini Jadi Makanya Kalau Saya Si Kalau Misalnya Mau Masuk Bear Selama Sebelum Pengumuman CPA Pengumuman Interest Rate Tanggal 2 Nanti Dibawa Itu Andai Kata Ada Saat Market Disorong Ke 20 Ribu Nah Disitu Baru Kalau Kalian Mau Ambil Bear Gitu Lebih Lebih Saya Lebih Yakin Di Posisi Itu Daripada Tadi Kalian Mau Ngambil Di 19 500 19 600 Agak Kurang Yakin Saya Ya Karena Saya Ngerasa Mungkin Minggu Ini Hari Apa Saya Nggak Tahu Mungkin Akan Dicoba Di Rites Ke 20 Ribuan Sampai 20 400 500 Kemungkinan Bisa Saja Gitu Ya Kalian Coba Cek Juga Dior Kalian Banyak Juga Ali Kan TA Ini Itu yang Bisa Saya Berikan Pada Hari Senin Ini Sedikit Saya Jawab Kemarin Sabtu Ada yang Tanya Kok Masalah FTX Gimana Bener Nggak Ya Itu Itu kan Berita Sebenarnya Si BitBoy Kalau kalian Nonton BitBoy Itu Dia Bulan Lalu Dia Udah Bahas Dia Udah Ada Dapat Data Kalau Si Bankman Friedman SBF Kita singkat SBF Ini Ular Kepala Dua Satu Sisi Kelihatan Bagus Akhirnya Ketahuan Belang Jadi Saya Yakin Apa Yang Dipaparkan BitBoy Kali Ini Benar Karena Sempat Meka Bentrok Minggu Lalu Sempat Tweet Sempat Ditantang Sama BitBoy Akhirnya Dia Cuma Ngacir Dengan Ngejek Gitu Kan Di tweet Jadi Kalau Siap Pribadi Kalau BitBoy Udah Berani Nantang Nantang Berarti BitBoy Udah Pegang Dan Dia Kemarin Si BitBoy Udah Rilis Videonya Berarti Dia Udah Cukup Bukti Gitu Ya Si Sembeng Ini Ngatur Dia Buat Orang Pemerintah Udah Dia Bayar Buat Regulasi Bill Diatur Untuk Lebih Sentralize Ke Dia Juga Dia Ini Mau Monopoli Gitu Ya Dengan Jadi Eks Eks Harus Di Bawa naungan dia, itu sebenarnya di belakang dia banyak tangan setannya kerja gitu ya, dan dia bukan pro defy justru dia lebih centralized gitu maaf si big boy kata ini orang, dia bukan dia ini politik bisnismen yang bermain di politik, ya jadi crypto ini cuma jadi tumpangan dia, maka dibuka kedoknya ya kan, nah dia sebagian ini dia minggu lalu udah umumkan dari posisi apa, dia ngundurkan diri ya, supaya gak kentara banget lah gitu anak muda ini ketahuan sekali kalau secara common sense kita lihat, udah tau lah, dia sangat ambisi gimana kamu lihat justru banyak yang curiga rontoknya Luna ini itu ulah dia di belakang gitu alameda research ini ya cuma mereka belum cukup kuat bukti, ya kan tapi yang kali ini yang dipapar big boy, ya itu memang bener bukti, kalau bener dia ini ini manusia dosanya berat juga loh banyak sekali korban loh retail-retail udah banyak jadi korban dia gitu ya kan dan dia yang dia mainkan solana juga jadi dia serang juga itu kasus ICP ya AXS AX Infinity gitu ya itu juga kerjaan dia jadi kadangnya itu market masih selalu ingatkan kalian hati-hati selalu jangan beli di top kalau selalu kok gimana kalau udah lihat market lagi lagi terbang wah semua pada sibuk nanya justru saya paling malas jawab karena saya gak mau kalian ya masuk nanti kena gitu selalu pancingan mereka karena mereka sudah beli dengan harga murah ya cuma beli berapa sen saat udah mereka mulai main dipompom sama mereka sampai puluhan dolar ratusan dolar kalian yang bengek masuk nanti saatnya baru mereka dump gitu jadi ICP itu kerjaan dia dia atas nama Alameda research gitu kan dan juga kenapa ICP ini makanya ada ini dia punya konspirasi juga lah ya orang-orang di dalamnya juga main gitu makanya sampai ini ya kadang crypto gitu lah dari sisi gelapnya gitu ya makanya ada betulnya butuh regulasi biar ada satu payung hukum juga bener juga sih gitu kadang kita pikir ngondak retail jadi sasaran mereka tapi gak ada pelindungan hukum juga gitu jadi selalu posisi di posisi kalah gitu ya kan jadi itulah yang sedikit kita bahas ya kan hari ini Senin itu aja kita lihat lah ya jadi seperti yang saya bilang kalau siap pribadi lihat market mungkin masih akan dicoba dalam minggu-minggu ini mungkin bisa di retest ke 20.000 sampai 20.400 500 di situ lagi gitu ya oke jadi kita lihat lah gerak market hari ini dalam berapa hari minggu-minggu inilah karena ada event event penting juga ya di hari kamis itu GDP hasil GDP untuk kuartal 3 ya itu gak terlalu ini sih seberapa justru Jumat PCI yang salah satu inisialnya indikator buat si Mbak Jerom Powell buat keputusan dalam kenaikan suku bunga gitu jadi PCI ini sangat pengaruh juga makanya sebah ada yang kayak kok volume kecil gimana market ya bener tadi pagi ini sebah 19.600 sempat disorong 19.600 balik lagi nutup candle weekly 19.500 kayaknya ada setelan lah untuk market minggu ini gitu ya setelannya kemungkinan juga bisa aja ke 20.000an saya rasa gitu tapi ya kita lihat lah gimana ini ya masing-masing punya analisa ya ini yang bisa saya paparkan untuk hari Senin ini oke salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Emmanuel Hallelujah